Ya, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut merupakan jadwal terbaru Timnas U19 vs Timnas Korea Selatan di laga ketiga di ajang Seol Eryus Cup tahun 2024. Pastinya dilengkapi juga dengan potensi line-up yang akan digunakan Indra Syafri untuk menghadapi Timnas Korea Selatan di hari ini. Oke, yang pertama mari kita melihat head-to-head atau pertemuan terakhir antara Timnas U19 vs Timnas Korea Selatan. Di pertemuan pertama, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Korea Selatan dengan skor 3-2 pada ajang kualifikasi Piala Asia U19 pada tanggal 12 Oktober tahun 2013. Kemudian di pertemuan kedua, Timnas Indonesia pernah menyerah dengan skor 0-4 atas Timnas Korea Selatan pada ajang kualifikasi Piala Asia U19 pada tanggal 11 November 2017. Selanjutnya di pertemuan ketiga, Timnas Indonesia kembali menyerah dengan skor 1-5 atas Timnas Korea Selatan pada laga uji coba pada tanggal 29 Maret tahun 2023 yang lalu. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan potensi line-up yang akan digunakan Indra Syafri untuk menghadapi Timnas Korea Selatan di hari ini. Yang pertama untuk posisi penjaga gawang, sepertinya Indra Syafri akan menurunkan Ikram Al-Ghivari, pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi badan 183 cm, klub saat ini semen padang. Kemudian selanjutnya untuk posisi barisan belakang, sepertinya Indra Syafri akan menurunkan Kadek Arel, pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi badan 182 cm, klub saat ini Bali United. Selanjutnya di posisi barisan belakang lainnya ada nama Iqbal Guijangge, pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi badan 179 cm, klub saat ini Barito Putra. Kemudian untuk posisi barisan belakang lainnya ada nama Sultan Saki, pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi badan 186 cm, klub saat ini PSM Makassar. Kemudian selanjutnya untuk posisi gelandang kiri ada nama Doni Tripamungkas, pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi badan 178 cm, klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian untuk posisi gelandang tengah ada nama Vigo Dennis, pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi badan 174 cm, klub saat ini PSIM Yogyakarta. Kemudian untuk posisi gelandang tengah lainnya ada nama Tony Firmansyah, pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi badan 166 cm, klub Persebaya Surabaya. Kemudian untuk posisi gelandang kanan ada nama Alvarez Ibupon, pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi badan 174 cm, klub saat ini Borneo. OK, kemudian untuk posisi striker kiri ada nama Rizky Afrizal, pemain satu ini berusia 19 tahun, tinggi badan 171 cm, klub saat ini Madura United. Kemudian setelah itu untuk striker kanan, kemungkinan besar Indra Syafri akan menurunkan Arlian Syah Abdul Manan, pemain satu ini berusia 18 tahun, tinggi badan 168 cm, klub PSIM Yogyakarta. OK, kemudian untuk posisi striker depan ada nama Arkan Kaka, pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi badan 188 cm, klub yang dibelanya saat ini Persis Solo. OK, selanjutnya berikut ini merupakan jadwal terbaru timnas Indonesia U19 versus timnas Korea Selatan. Ya, pertandingan antara timnas U19 Indonesia versus timnas Korea Selatan akan dimainkan pada jam 17.30 pada hari Minggu 1 September 2024 live di Indosiar. Kemudian try atas